Intro Masalah stunting tidak hanya dibebankan kepada satu atau dua pihak dalam hal penanganannya. Namun swasta maupun pemerintah dan lainnya diharapkan bisa melakukan upaya untuk menekan masalah stunting. Khusus di wilayah kecamatan Tengah Tani, jumlah kasus stunting saat ini dianggap tinggi. Sesuai data yang ada di kecamatan, jumlah bayi stunting mencapai 115 bayi. Camat Tengah Tani berharap dari jumlah yang tercatat hingga awal Oktober ini tidak lagi bertambah. Pihaknya mendorong agar pemerintah desa, daerah maupun pemerintah tingkat provinsi maupun pusat dapat intervensi untuk membantu pemenuhan hisi bagi bayi stunting. Camat Tengah Tani berdasarkan data yang ada, ada 115 bayi yang tersebar di 8 desa yang ada di wilayah kecamatan Tengah Tani. Super dari pemerintah, tentunya pemerintah desa bisa menganggarkan istilahnya untuk intervensi bayi-bayi kategori stunting ini melalui dana desa. Tentunya kan sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya di bidang kesehatan ini, intervensi terhadap bayi-bayi stunting ini kurang lebih hampir 90 hari, nah 90 hari berarti tiga bulan, dan bisa dianggarkan melalui dana desa. Diharapkan bayi-bayi yang akan menjadi generasi penerus bisa mendapat perhatian prioritas baik dari sisi kesehatan maupun asupan hisi, agar tidak lagi mengalami masalah stunting. Hussain Sadra, RCTV, Ceruban